Oke, bertemu kembali di Belajar Programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai Logical Operator Logical Operator disini ada tiga, yaitu N, OR, dan NOT N ini diwakili oleh double ampersand Jadi dua buah tanda ampersand ini ya Ini melambangkan N Oke, dan N ini akan return true ya Jika kedua buah operan true ya Jadi hanya jika dan hanya jika kedua buah operan ini true ya Kalau ini true, N true ya Jadi let result dengan true and true baru hasilnya true Tapi kalau ada salah satu yang false Apalagi dua-duanya false Itu pasti hasilnya false Ya, begitu pun dengan OR OR cara bekerjanya beda ya Tapi tetap lambang yang digunakan yaitu Dua, dua buah garis bisa seperti ini ya Kita bisa lihat dua buah garis lurus secara vertikal ya Nah ini melambangkan OR ya OR artinya return true if at least one operan is true Berarti minimal operan pertama disini true Atau operan kedua disini true Maka dia akan menghasilkan true Ya, jadi kalau dua-duanya true ya pasti true Kecuali dua-duanya false Nah disini untuk lebih jelasnya mungkin Bisa dilihat di google ya Bisa dilihat di googling ya Bisa di googling bisa dilihat Tabel kebenaran ya Truth table dari N, OR maupun NOT ya Karena biasanya ini sudah diajarkan di Ya dari Kelas SMA ya Ini biasanya sudah diajarkan dari kelas SMA Nah Sekarang jadi kita akan membahas mengenai programmingnya ya Jadi programmingnya ini Programmingnya Sebenarnya cara kerja Promograman disini ya Cara kerja promograman disini Di setiap programming language Itu tidak seperti yang terlihat di Tabel kebenaran ya Melainkan cara kerja dia Kalau misalkan untuk N ya Ketika dia temukan disini true Ini kan ada dua buah expression harusnya ini Ini expression pertama Expression kedua ya Nah ketika expression pertama dia evaluate Hasilnya true Ya Maka dia akan lanjut Ya Lanjut N Baru dia akan lanjut Dia evaluate lagi Ya evaluate lagi Cek lagi maksudnya Ya yang selanjutnya Ya apakah true atau false Ya karena kalau ini true Maka hasilnya bisa true Kalau expression kedua ini false Maka hasilnya bisa false Ya dia akan lanjut cek lagi Hanya jika yang pertamanya Sudah menghasilkan true Tapi kalau yang pertamanya Juga sudah menghasilkan false Dia tidak akan lanjut lagi Karena apa Karena apakah yang keduanya ini Merupakan true atau false Dia akan tetap menghasilkan false Jadi tidak ada gunanya Dilanjutkan lagi Ya begitu cara kerja Programnya ya Begitu cara kerja di programming Untuk logical N tersebut Nah lalu Untuk logical or ini ya Ini lain lagi cara kerjanya Yaitu Karena salah satu true Atau dua-duanya true Menghasilkan true Maka cukup salah satu true disini Dia tidak akan mengecek selanjutnya Ya karena pasti true hasilnya Ya jadi intinya dia berusaha mencari True Bukan false Ya prioritasnya mencari true Nah lalu bagaimana Kalau misalkan Disini yang pertama False Kalau yang pertama Express yang pertama menghasilkan false Maka dia akan mengecek Selanjutnya Yang kedua Ya Karena bisa jadi true Bisa jadi false Kalau yang keduanya true Maka hasilnya true Kalau yang keduanya false Maka hasilnya yang false Karena dua-duanya false Ya tapi disini Untuk mempermudah Maka hanya true dan false Ya Example nya disini hanya true dan false Sebenarnya ini merupakan expression ya Expression pertama dan expression kedua Sehingga expression pertama Hasilnya nanti baru dicek Apakah true Nah lalu dibandingkan expression kedua Hasilnya apa False atau true Nah maka hasil akhir seperti ini Apakah false atau true Nah itu yang dimasukkan ke dalam result Nah bagaimana dengan logical not Logical not Ini returns to opposite Boolean Value of the operan Jadi dia mengembalikan Nilai boolean Boolean Yang berlawanan Dengan operan Contohnya disini Ya Contohnya disini itu Exclamation mark true Artinya apa Tidak sebenarnya true Ya pasti false Kalau exclamation mark False Ya hasilnya true Jadi contoh disini Ya dalam programming language Biasanya Disini exclamation mark Lalu ada sebuah expression Misalnya x Lebih besar dari 5 Nah Di evaluate Apakah Memang bener x lebih besar dari 5 Kalau memang x Bener lebih besar dari 5 Maka hasilnya adalah True Nah lalu dibalik sama dia Ya Jadi exclamation mark True Jadi hasilnya false Oke Kita lanjutkan lagi Dengan Unary operator Unary operator Ini ada 4 Ada 4 Tapi kita akan membahas Di slide ini 2 dulu ya Kita akan membahas Yaitu increment plus plus Dan decrement minus minus Nah disini dikatakan Operator plus plus Menambahkan ya Increment itu artinya penambahan Decrement itu pengurangan Jadi operator plus plus Menambahkan Nilai Ya Dari variable Sebanyak 1 Ya 1 Tidak lebih Selalu 1 Nah Lalu disini Contohnya Kodenya itu Let x sama dengan 5 Ya Jadi declare Lalu x plus plus Hati-hati Bedakan ini dengan Yang sudah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Itu x Plus sama dengan Ya Kalau x plus sama dengan 5 Misalkan Maka Kita bisa terjemahkan Jadi x sama dengan X plus 5 Sedangkan disini X plus plus Kita Pasti menerjemahkannya Menjadi x sama dengan X plus 1 Ya Jadi disini X sama dengan X plus 1 Maka kita bisa Masukkan disini 5 nya Kedalam x Yang kedua ini Kenapa kita Masukkan ke x yang ini Kenapa bukan di x yang ini Ya Karena x yang sendirian ini Ini pasti merupakan result Ya Jadi kalau x nya itu Sendirian Ya Variable nya itu Sendirian Itu pasti merupakan result Ya Tapi kalau variable nya Seperti ini Ada ditambah 1 Atau dikurang 1 Itu adalah Bagian dari expression Nah kita harus Masukkan nilai yang ada ini Kedalam bagian dari expression Jadi dalam hal ini Itu x sama dengan 5 ditambah 1 Ya pasti hasilnya 6 Jadi gak mungkin 5 ini kita masukkan Kedalam x yang kiri ini Ini gak mungkin Ya Karena dia merupakan hasilnya Dan x yang merupakan expression Yang di tengah ini ya Yaitu x tambah 1 Jadi 5 tambah 1 6 Oke Nah lalu kita lanjutkan lagi Dengan Minus-minus operator ya Minus-minus operator Menurunkan nilai dari variable Sejumlah 1 ya Nah disini contoh kodenya Let y sama dengan 10 Y minus-minus Nah y minus-minus ini ya Ini menurunkan Y sejumlah 1 ya Jadi sama dengan ya Jadi y minus-minus ini Bisa kita tuliskan Y sama dengan Y minus 1 Nah sama seperti yang Di atas ini yang plus-plus Maka kita bisa gantikan disini Ya Y ini kita bisa gantikan dengan 10 Ya jadi Y sama dengan 10 minus 1 Tapi yang kita gantikan Tapi yang kita gantikan Yang kita gantikan Yaitu yang berupa expression Ya Yaitu y yang di tengah ini Kita Tidak menggantikan Y yang bagian kiri ini Karena y bagian kiri Merupakan result ya Hasil Karena dia sendirian Jadi kita gantikan Y yang tengah ini Jadi 10 minus 1 Sebenar dengan 9 Nah seperti ini Nah jadi console.plock Y Maka outputnya akan ditampilkan Nilai 9 Nah disini Unary plus operator Apa itu Unary plus operator ya Unary plus operator Mendalui operannya Mendalui operannya Dan di evaluate Ke operannya Tapi berusaha untuk Convert ke dalam number Kedalam angka Jika itu Belum berupa angka Oke Jadi contohnya Seperti disini Let A Semengan 5 Lalu console.plock Plus A Maka dia akan Berusaha convert Karena 5 ini Masih dalam berupa string Dia akan berusaha convert Menjadi number Menjadi angka Ya kayaknya ada plus ya Maka outputnya Hasilnya 5 Ya jadi Dia akan convert String 5 Ke number Ya seperti itu Nah begitu pun juga Let B Semengan plus 10 Nah dia akan Convert string 10 Ke number Ya Kalau disini Plusnya langsung Ya langsung Di Di operannya ya Jadi langsung Sebelum operan Sini plusnya Tapi bisa juga Disini Plus Sebelum Variablenya Itu hasilnya akan sama Nah jadi Nah jadi console.plock B Disini hasilnya 10 Ya berupa Number Nah disini dikatakan Dia bisa convert Semua String ya Semua string Ya enggak Dari number ya Semua string dari number Ya enggak Jadi maksudnya Seperti ini Ini number Tapi sebenarnya Berupa string ya Dia bisa convert Lalu juga berupa Boolean Ya nilai-nilai Boolean Yaitu true dan false True menjadi 1 False menjadi 0 Dan null Ya null menjadi 0 Menjadi numbers Dan disini numbers Akan Termasuk Integer Float Hexadesimal Scientific Ya atau exponent notation Dan infinity Ya infinity Nah jika operan Enggak bisa Di convert Kedalam number Unary plus Akan Return None Not a number Artinya ya Kalau dia gagal Kayaknya suatu hal Maka Dia akan Returnnya None Not a number Nah jadi Bukannya Bukannya hanya String aja ya Yang bisa di convert Oleh tanda plus ini Mainkan Misalkan Plus True Seperti itu Dia akan convert Bukannya true Menjadi Satu Nah seperti itu Nah lalu disini Unary negative operator Apa itu Unary negative operator Unary Negation operator Unary negation operator Atau negative operator Juga sama ya Precise Precise artinya dia Akan ditulis di depannya Dari depan operan Dan negates Negates artinya Membuangnya gitu Membuangnya ya Negates itu membuangnya Jadi contoh disini Let's say Sedangkan minus 3 Lalu kita tampilkan Console.log Minus C Jadi dekat lain Minus minus 3 Kalau minus minus 3 Ya sesuai ya Dengan rumus matematika Menjadi plus Jadi outputnya 3 Negates Nilai dari minus 3 Ya lalu dikatakan disini Keduanya Unary negation Dan plus Melakukan operasi yang sama Sebagai fungsi number Untuk Non numbers Jadi kalaupun disini Ya kalaupun disini Minus 3 nya Berupa string Dalam single quote Maka dia Akan convert dulu Menjadi Menjadi number ya Menjadi angka Sebelum ditampilkan Oke Kita lanjutkan dengan String operator String operator Dalam javascript Digunakan untuk Manipulate string Manipulate string Jadi utamanya Melalui penambahan Primary True concatenation Jadi utamanya Melalui penambahan Nah concatenation Ini adalah proses Join 2 atau lebih String bersama-sama Untuk membuat Single string Ya Ini seperti yang sudah Saya jelaskan Di video-video sebelumnya Ya Mengenai concatenation Itu sebenarnya Menggunakan Operator plus Ya seperti disini Plus Tambah Ya Jadi dikatakan disini The primary string operator Is for concatenation Javascript Is the plus operator Jadi plus operator Kalau Operannya string Maka Bisa dikatakan Proses yang terjadi Yaitu concatenation Tapi kalau plus operator Operannya berupa Number Maka disebut Edition Ya sudah saya terangkan Ini di Video-video sebelumnya Lalu apa itu String comparison operator String comparison operator Dan javascript Digunakan untuk Compare double string Untuk penentukan Hubungan mereka Dalam hal Lexico graphical order Ini juga sudah saya Terangkan di video sebelumnya Operator-operator ini Termasuk relational operator Ya Seperti ini Ya lebih kecil Lebih besar Lebih kecil sama dengan Lebih besar sama dengan Ya Kayaknya yang Yang dilakukan Untuk membandingkan string Maka disebut Relational operator Ya Tapi kalau bukan Seperti yang Di video-video sebelumnya Ya String sudah Seterangkan Yaitu menjadi Comparison operator Dan Equality operators Ya Seperti ini Ya Double equal Atau Not equal Nah Ini mungkin Yang baru ya Disini Yaitu mengenai String template literal Apa itu String template literal String template literal Yaitu Mengizinkan Lebih banyak Versatile string Versatile string Yaitu String yang bisa Diadaptasikan Format string Yang bisa diadaptasikan Dibandingkan dengan Penambahan biasa Ya Traditional concatenation Nah template literal ini Cara Cara Nulisnya gimana Dia diawali dengan Backtick Backtick Seperti ini Ya Bukan single quote Ini ya Backtick Ya Mereka Men-support Multi line string Dan Placeholder Ya Mereka support Multi line string Dan placeholder Dan ditepatkan Di dalam string Nah Seperti ini Di dalam tanda kurung-kurawal Isinya Misalkan name Maka Name nya otomatis Akan digantikan Digantikan dengan Tergantung apa yang kita define Misalkan let name Sebenarnya john Ya otomatis Di dalam sini Akan digantikan name Menjadi john Untuk embedding expression Di dalam string Nah contohnya Akan kita lihat Di slide berikutnya Nah seperti ini ya Multi line string And string template literal Ya Jadi Cons Name Sebenarnya Alice Artinya constant name Cons H Sama dengan 25 Cons city New York Nah disini Tanpa template literal Kita bisa lihat Tanpa template literal Yaitu Message without template literal Hello My name is Plus name Plus Backstress n Backstress n Artinya new line Artinya baris baru Baris selanjutnya Baru ditulis lagi Ini I am Plus age Plus Years Old Jadi Saya X Plus age S akan digantikan Dengan 25 Disini X nya akan digantikan 25 Name nya akan digantikan Dengan allies Old Dan Baris ketiga Itu Backstress n I live in Plus city I live in New York Karena City akan digantikan Dengan New York Jadi ini Tanpa template literal Jadi kalau Tanpa template literal Kita harus Taruh Kita harus Taruh Nama 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 dari Variable ini Yang mau kita Ambil Value nya Itu di dalam Di dalam Dia di upit Boleh bilang Di upit oleh Tanda plus Jadi seperti ini Name Di upit oleh Tanda plus Lalu age Di upit oleh Tanda plus City Di upit oleh Tanda plus Nah Seperti ini Jadi kalau kita Mau gantikan Sebuah Variable Dengan value nya Tanpa Menggunakan template literal Maka kita harus Upit Dengan tanda plus Seperti ini Dan tidak boleh ada Single quote Bisa dilihat disini Ya Semua Karakter ya Semua String Di dalam Tanda single quote Bisa dilihat ini ya Single quote Single quote Ya Single quote Dan dia hanya Di upit oleh Tanda plus Tanpa single quote Itu artinya Sebuah variable Yang mana Variable nya Akan Diambil Ya Lalu ini Tampilkan Biasa Console.org Nah sekarang Kita lihat Bagaimana Kalau dengan Template literal Sebenarnya Sama aja Hasilnya Tapi Template literal Kelihatan Lebih rapi Apalagi Kalau kita Menuliskan Misalkan 10 Line Atau Lebih Nah tentu Kita akan memilih Menggunakan Template literal Bisa dilihat Jauh lebih rapi Bahwa Cukup dalam Backquad Bisa lihat Open Backquad Seperti sini Buka Dan ditutup Dengan Backquad juga Hello My name Is String Nah Dalam Kari bracket Name Jadi nama Variable nya Udah di dalam Kari bracket Jadi nanti Akan digantikan Akan ditampilkan Hello My name Is Alice Nah I am 25 years old Jadi Apa yang dalam Bracket ini Merupakan Variable Name Nama variable Di mana Value nya Nilai nya Akan digantikan Oke Nah seperti disini Katakan Tanpa template literal Membuat Multi line String Disini Multi line String String yang Lebih dari Satu baris Dalam hal ini Contohnya Tiga baris Involve Involve using Code Contenuation With plus And manually Adding new line Characters Backstress n Nah ini dia Kita harus gunakan Penambahan Plus Di update oleh tanda plus Dan secara manual Menambahkan Backstress n Kalau mau Dikasih new line Ya Kalau mau Ke baris selanjut Baris baru New line Harus ditambahkan Dengan backstress n Kalau dengan template literal Nggak usah Jadi bisa dibaca disini With template literal You can directly Ya Kita bisa Langsung Menggunakan variable Masukkan variable Dan membuat Multi line String Dalam cara yang Lebih Mudah dibaca Dengan Encosing Encosing Menutup Keseruan string Dalam backtick Ya seperti ini Backtick Dan menggunakan String Dalam kari bracket Ya Placeholder Yaitu tempat Tempat menaruh Untuk variable Ya Oke Mungkin Sampai disini dulu Terima kasih Semuanya Kita akan Bertemu Kembali Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya